Al-Fatihah 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 Balian mengatakan Bila mereka tidak diberi jaminan keamanan dan keluar dengan damai maka mereka akan membunuh anak-anak dan wanita muslim membakar rata mereka dan menghancurkan kubah dan masjid Al-Aqsa serta membunuh ribuan kaum muslimin yang menjadi tawanan mereka dan mereka pun bertekad terus berperang sampai mati. Dalam dengan saran para penginasiatnya, Sultan 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 akhirnya membuat kesepakatan damai dengan syarat orang-orang Eropah itu harus menyerahkan kota Baitul Maktis Sultan sejuh untuk membahaskan para bangsawan dan pejabat kerjaan latin Yemseli, tapi menurut Kristen yang datang dari Eropah dianggap sebagai tawanan dan akan diberi waktu 40 hari untuk menembus diri mereka. Pasukan muslimin masuk ke Baitul Maktis pada hari Jumat 27 Rojab 583 Hijriah Pertempatan dengan 2 Oktober 1987 Masai dengan teratur dan penuh kedamaian, saat itu juga pendera Islam dinaikkan di atas penteng Jerusalem. Masjid Al-Aqsa dibersihkan dari altar, mehrab, gereja dan salib-salib. Di masjid cuci ketika umat selam itu, Serun Azan kembali berkomandang setelah 88 tahun diganti dengan suara lonceng gereja. Salib mas yang berada di atas kubah batu diturunkan oleh tentara Solahuddin. Firma Asir mengatakan setelah proses penyerahan Yerusalem ke tangan pasukan Islam selesai dilakukan dan orang-orang Islam kembali bebas beribadah di sana, Solahuddin berangkat menunaikan umroh lalu kematinan untuk bersilatul rahmi dengan para ulama di masjid cuci Narbawi. Imam Uddin Al-Asfahani, salah satu sekretaris pribadi Solahuddin, menggambarkan masjid solahuddin itu dengan kalimat yang indah. Sultan itu duduk untuk bersilatul rahmi dengan para ulama dan tokoh masyarakat matinah. Dia duduk dengan penuh tawaduk dan tenang di antara para fukohok serta ahli ilmu yang mulia dengan wajah yang bersinar penuh bahagia. Tak lama setelah berakhirnya perang salib ketiga, Solahuddin jatuh sakit. Namun ia tetap berniat pergi menunaikan ibarat jika magah. Namun kondisinya makin lemah hingga akhirnya ia tertahan di Damascus sampai Sultan Besar itu mengembuskan nafasan yang terakhir di ibu kota Syria itu pada 27 Sabar 589 Hijriah. Berdapatan dengan 4 Maret 1193 Maseh. Ia meninggal dunia dalam usia 55 tahun. Beban berat keperangan yang telah ia lalui dan masa yang cukup panjang terutama dalam waktu 5 tahun terakhir setelah perang hitin telah menguras kekuatannya. Meski ia seorang raja yang punya wilayah luas dengan sumber alam perlimpah, ternyata Solahuddin tak meninggalkan harta saat wafatnya. Semoga Allah SWT mencurahkan rahmatnya kepada Patrud Agung, Sang Penakluk yang telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk membela kaum muslimin ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.